Ketika ada lagi lor, kita di Borgol Nah, ini informasi selanjutnya Ini ada dari Dinas Dukcapil Kota Jambi Melakukan pemusnahan KTP Invalid Pada Jumat pagi KTP Invalid ini Dikumpulkan dari Februari Hingga April 2023 Dengan jumlah 10.550 Keping KTP Pemusnahan ini dilakukan Buno mengantisipasi Penyalahgunaan data oleh Oknum yang Tak bertanggung jawab Gimana informasinya? Kita pantau Pantauan, bang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Atau Dukcapil Kota Jambi Kembali melakukan pemusnahan KTP Invalid pada Jumat 14 April 2023 pagi Pemusnahan ini Dilakukan di halaman kantor Dukcapil Kota Jambi Yang dilakukan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kota Jambi Nirwan Ilyas Dan juga asisten pemerintah Dan kesejahteraan masyarakat Setelah Kota Jambi Fahmi Dalam pemusnahan ini Ada sebanyak 10.550 KTP Invalid Yang terdiri dari KTP Rusak Pindah KK Ataupun merubah status KTP Invalid tersebut Dimusnahkan dengan cara dipakar KTP-KTP Invalid ini Dikumpulkan dari Kurun waktu 30 bulan Yakni Februari 2023 Hingga April 2023 Dijelaskan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kota Jambi Nirwan Ilyas Bahwa pemusnahan ini Dilakukan untuk Menghindari penyalahgunaan data Oleh orang-orang yang Tidak bertanggung jawab Kawan, jadi hari ini Kita melakukan Pemusnahan lebih kurang 10.550 Keping KTP Yang Invalid Jadi ini KTP-nya Yang rusak Kemudian Yang pindah datang Kemudian yang berubah status Kan bikin KTP baru Nah jadi KTP-nya Mereka dikembalikan Jadi itu harus Dibusnahkan Berdasarkan Permendagri Nomor 108 Tahun 2021 Ini Dari kapan mulai Kapan Pak? Nah ini Kita kan Yang Belangko Dari bulan Begwari Sampai April ini Jadi Tiga bulan Lebih kurang Belangko Yang kami kumpulkan Dan Wajib Memusnahkan Intinya Untuk Menghindari Belangko ini Disalahgunakan Bisa Mungkin Kita ulang Atau Mungkin Digunakan Tipe yang tertentu Lilis Carlina Heru Cik TV Melaporka Terima kasih